Halo semua, kembali lagi di channel Yudior Gaming Nah jadi di video kali ini kita akan melanjutkan lagi game eFootball Nusantara 2022 Yang mana tentunya kita akan melanjutkan master league kita bersama Persib Banung Dan kita kali ini sudah memasuki 3 laga terakhir di BRI Liga 1 Yang mana ini merupakan big match antara Bali United melawan Persib Banung Cuma karena itu tanpa berlama-lama kita langsung aja menuju ke pertandingannya Let's go! Dan tentunya disini kita akan memakai baju home dan langsung aja kita menuju ke formasi ya guys ya Dan tentunya disini gue nggak tau cuy performa dari Bali United ini apakah sama seperti yang dihasilin juga Soalnya kalau dihasilnya wah dia lagi di on fire sekarang ya guys ya Dari apa tuh di posisi pertama cuy Dan tentunya kemungkinan besar bakalan juara sih guys ya Cuman masih ada kesempatan bagi Persib cuy untuk mengejar Cuman ya agak sedikit tidak Apa tuh agak sedikit jauh sih guys ya Dan tentunya disini kita akan Menggantikan Erza Walian dengan Persib Butuan Kemudian Davida Silva sayang sekali tidak bisa bertanding kali ini cuy Kita akan gantikan dengan Adi Maulana Adi Maulana kita masukin nggak sih ya karena dia ini merah cuy Jadi oke mantap Kemudian disini Erza Walian kita gantikan dengan Febri Hari Adi Dan apanya sudah selesai semua Jadi disini kita formasi menggunakan 4, 2, 1, 3 Seperti biasa guys ya Kalau kita tuh melawan tim-tim yang cukup hebat cuy Ya kita harus menggunakan formasi ini guys ya Dan tentunya ini Ya tapi disininya gue itu Apa tuh Menggunakan menyerang aja guys Karena gue ini disini mau menang tentunya Dan ingin agresif mendapatkan goal aja Jadi ya menyerang aja cuy Walaupun resikonya Ya cukup besar tapi nggak apa-apa guys ya Karena juga gue nggak tau cuy performanya gimana Karena kalau nggak salah Dia ini di papan tengah Disama kayak kita guys ya Jadi ya tentunya disini Oh tadi tempat terlihat guys ya Bukan IDO cuy Keepernya Samuel kalau nggak salah Dan tidak ada spasio IP tadi guys ya Mungkin belum dimasukkan atau gimana cuy Dan tentunya disini kita akan Lihat kedua tim sudah memasuki lapangan Dan tentunya disini kita itu bermain tanang kembali Ya ini dia ada kelas menentara Dimana Persibandung berada di posisi ke-8 Dengan poin 21 Dan ya benar saja cuy Seperti tebakan gue tadi guys ya Bali United ini berada di bawah kita 1 Dan poinnya juga selisih 1 poin guys Tentunya disini Bayangkara masih berada di posisi terakhir guys Jadi ya mungkin agak sedikit berbeda guys ya Di football ini dengan aksen itu Dimana Bayangkara juga disini terakhir guys Jadi ya kita belum tahu Apakah Bali United ini sehebat itu atau gimana guys ya Mudah-mudahan tidak sehebat itu Karena gue mau meraih kemenangan lagi guys Dimana dua laga kemarin kita itu sudah menang Dan kali ini kita itu harus menang kembali guys ya Supaya kita itu bisa triple win streak guys Wow dan ya disini tentunya Bola sudah di kick up tadi guys ya Oleh pemain dari Bali United Kembali lagi disini Oh Lili Pali Lili Pali sudah melakukan penyerangan saja mereka cuy Dan ya terlalu Teras tadi guys ya Bola yang diberikan oleh Lili Pali cuy Sehingga bola melebar saja oke Langsung ke tengah saja cuy Tidak mau mengambil resiko disini Dan ya bola keluar ternyata guys Kembali disini Imade Andika Memberikan siapa dia Oke masih saja cuy Risky Pelu disini Oke langsung saja guys ya Lili Pali Lepas keawalan Lili Pali Lili Pali Lili Pali Oh disana tidak ada rekanan pokoknya Tapi masih berbahaya disitu ada su Langsung guys ya Tadi Teja Paku Alam cuy Berinisiatif Langsung saja guys ya Daripada Ini katanya situ Aduh Beberapa kali gue melakukan seperti itu guys Sorry banget ya guys ya Terlalu jauh Gak bisa terlalu jauh ternyata cuy Oke bagus sekali Mark Loh disini Mark Loh disini Mencoba langsung ke press butuan Press butuan Oh lewat tadi Michael Oral Langsung saja disitu Ada Bruno Centenheide Ah Bruno Centenheide Apakah Apakah Memang belum He knows more than Adio What a great chance From close range Not header Really short Memang gak gue arahin tadi guys ya Apakah sundulan juga harus diharain cuy Coba kalian komen di bawah guys ya Oh benar saja guys Disini bukan Adio Ternyata Samuel tadi Ya kembali Ikari Agung Oke Oh berbahaya sekali guys ya Hampir saja Marco tadi memotong bola Tapi memang Masih di belakang pemain dari Bali United Kembali Ya habis Ronnie disini Ya habis Ronnie ke depan Ya oh Bayu Fikri bagus banget Dan ya Tapi bola sudah keluar lapangan Sayang sekali Eke Taufik sekarang Eke Taufik Mencoba untuk crossing dia disana Dan ya Tidak ada rekan Dan tidak ada Tadi guys ya Rekan yang dituju Maksudnya cuy Kembali lagi disini Victoria Minevo Kita Kalau untuk sini Termasuk mudah lagi Cuman kita gak tau cuy Karena gue baru mulai juga Ya disini Presi butuhan Mencoba langsung melewati Tapi tidak bisa lagi guys ya Oh Separin Asir Bagus sekali Separin Asir Maksudnya ke Mandzukic Langsung Bruno Centeneide Mandzuk Oke langsung Cebret Ah Terlalu lemah tadi guys Tendangan dari Bruno Centeneide Sehingga mudah saja Ditangkap oleh Keeper Samuel tadi guys Langsung disini Eka Taufik Eki Taufik Maksudnya disini Abis Ronnie kembali Oh bagus banget Ardy Maulana disini Langsung melakukan intercept Manzukic Untung langsung ke tengah Oke berbahaya sekali guys ya Jangan dianggap remeh juga cuy Oke Bayu Fikri disini Oh berbahaya sekali Berbahaya 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 guys Aduh Untung Tadi guys ya Sebenarnya tidak terlalu Deras cuy Atau tidak terlalu keras Cuman memang Karena udah di depan gawang Jadi Sedikit tegang aja guys ya Sehingga tadi memang Tidak ditangkap cuy Oleh Tejepak Olam Hanya tetepis Untung tidak terjadi Gol guys Wah berbahaya guys ya Ternyata Hebat juga cuy Benar-benar guys ya Memang Seperti aslinya guys Berbahaya Berbahaya sekali Mark Lock disini Langsung saja ke Bruno Centernede Bruno Centernede disana kosong Langsung saja lurus guys ya Go 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 Ayo ayo Maju 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 Disini gue akan melakukan Crossing Crossing Disana Aduh Tidak ada rekan Sayang sekali guys ya Oke disini Mas saya Lili Pali Bagus Bola Sudah Peduluan keluar guys Michael Ora sekarang Michael Ora Michael Ora Kemana dia akan memberikan Michael Ora tadi guys ya Lili Pali sekarang Lili Pali Lili Pali Oke M Rasid disini Mencoba untuk menghalau Pergerakan dari Lili Pali Lewat dia guys ya Oke Rizky Pelu disini Lewat guys Berbahaya sekali Separi Nasir Bagus sekali Separi Nasir Separi Nasir Langsung saja back pass Lili Pali Lili Pali Jangan mengambil resiko terlalu Peran guys ya Mark Lock disini Mencoba beri udara M Rasid Lagi-lagi guys ya Mark Lock Aduh gagal guys Dan ini ya Ardy Maulana Aduh gagal guys ya Terlalu lambat Tadi pergerakan dari Ardy Maulana Kembali lagi disini Rizky Pelu Bagus sekali guys ya Salah passing Lagi-lagi yang dilakukan Oleh pemain Bali United Namun sudah Terambil kembali Bola Kemudian disini Ardy Maulana Kembali langsung Lagi-lagi guys ya Terlalu Ini tadi cuy Terlalu Tidak sabar Dan ya Offside Oke Udah terlihat tadi guys ya Sangat jelas Rerby Eliandri tadi cuy Dan disini terlihat Pas swipin Belum dimasukkan Atau tidak dimainkan Oke disini Farinasir Langsung kepresbutuan Mencoba Langsung melewati Oke disini tentunya Kita akan melakukan Sebuah flashing Saja cuy disini Oke 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 Sabar 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 Jangan jebrat Uh Sayang sekali Terlalu keras Tadi gue Menekan kotaknya Sehingga Padahal udah bagus Bangal sih Tadi cuy Aduh Sayang sekali guys Nampaknya sensitif Bener cuy Kotaknya ini Harus Mencetnya itu Dikit bener cuy Tapi Takutnya kedikitan Nanti guys Waduh Susah juga ya Oke Mazzucic sekarang Mazzucic sekarang Waduh Terlalu tadi Oke Kembali lagi Disini Mendapatkan bola Em Rashid Oke Terlalu tadi Gasa Bola deras Sehingga Em Rashid Tidak Bisa Menahan bola Oke Oke Michael Ora Oke Overlap Michael Ora Sedikit overlap Disini guys ya Oke Michael Ora Disini Nampaknya crossing Disana Oh no 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 Risky Pelu Risky Pelu Risky Pelu Tadi guys ya Cukup membahayakan Sundulan Tadi Untung Masih melebar Tadi cuy Cuy Ya ampun Guys ya Berbahaya sekali Disini Kembali Amaju Prianto Langsung ke Em Rashid Langsung ke Mark Lok Disitu Coba Aduh Tadi guys ya Sedikit Ada pergerakan Tadi Oke Halawan Tentunya disini Bruno Centenedi Kembali Bruno Centenedi Bruno Centenedi Dan Cebrat Goal 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 Bruno 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 Ya ampun guys Akhirnya Bruno mencetap Gol kelimanya Cuy Sementara ini Dan itu merupakan Gol terbanyak Ya guys ya Di Persibandung Cepat Bukan di top Sementara ini Dia Pressing Langsir Saja Tidak cukup Keras Tapi ya Lumayan Mengarah Ujung Oke Bagus banget Tertipu Tadi Pemain dari Bali United Dan Ya Tidak Terlalu Keras Tidak Melambung Dan Agak Sedikit Tadi Gue itu Gak yakin Kalau bakal Gol Cuman Ya Akhirnya Satu Poin Atau Satu Gol Cuy Ya Ini dia Abis Ronny Oke Ya Lelepali Oke Dan Ambil Bagus Teja Pakualam Oke Kembali lagi Disini Teja Pakualam Memberikan ke Supari Nasir Nampaknya Supari Nasir Ini bakalan Mengundurkan diri Karena kemarin Di pertandingan Keberapa Ada Pemberitahuan Bahwa Supari Nasir Ini dengan Imadewi Rawan Bakalan Mengundurkan diri Dan gue Tanya kemarin Ketika Ada yang komen Katanya Mengundurkan dirinya Pas sudah Putaran pertama Cuman gue Gak tau Apakah itu Benar Coba ya Kita lihat Nanti Berarti Kalau misalnya Itu benar Ada Tiga Pertandingan Lagi Gitu Oke Gak apa-apa Ini aja Tersisa Tiga laga Bagi Supari Nasir Ini ada Disitu Manzukik Aduh Manzukik Tadi gesah Tapi memang Masih ada Halawan Arimaulana Kita akan Marklock aja Disini Marklock Oke Marklock Eh bukan Salah Oke Santu Ini dia Marklock Gesah Disini kita akan Mengcrossing Saja Disitu ada Bruno Centenheide Bruno Centenheide Aduh Tadi gesah Tidak mengarah Tentunya ke Bruno Centenheide Disitu ada Lili Pali Kembali Ardimaulana Mencoba Bayang-bayangi Imadi Andika Kembali Imadi Andika Kembalikan ke Kadik Agung Mencoba Eki Taufik Dan Sudah selesai Ternyata Sudah selesai Tidak terduga Gue juga Nggak ngeliat Nggak ngeliat Waktunya lagi Gue kira Masih lama Bener-bener Bersemangat Sudah Memimpin Satu Gol Disini Kita akan Lihat Oke Disini Tadi Ada peluang Yang kita Dapatkan Oke Ini dia Press butuhan Ini merupakan Cukup peluang Masih Oke Ini bukan Ini Bruno Centenheide Sundulan Tadi Ini dia Peluang Kembali Didapatkan Tadi Ini dia Bruno Centenheide Bruno Centenheide Bruno Centenheide Tapi Masih Ditangkap Guys Ini dia Ada peluang Kembali Dari Bali Oke Ini dia Berbalik Sekali Tadi Untung Masih Tadi Dari Lerby Ini dia Ada Peluang Kalau Nggak Salah Ini dari Press butuhan Yang bagus Tadi Cuman Sayang sekali Dimana Gocekan Yang diberikan Press butuhan Namun Sudah Bebas Cuman Barnya Terlalu Keras Jadi Melebar Tinggi Ini dia Tadi Gold Sundulan Dari Reski Pelu Kita akan Lihat Ini dia Lili Tadi Memberikan Umpan Reski Pelu Di sana Membahayakan Berbahaya Berbahaya Ini dia Bruno Centenheide Berhasil Mendapatkan Gold Di Menit 42 Yang Sangat Bagus Sangat Sangat Ciamik Ini dia Widih Bagus Bagus Tadi Kita kembali Lagi melihat Jebret Bruno 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 Kita langsung Menuju Statistik Untuk Penguasan Bola Masih dikuas Bola United 51 Berbanding 49 Dengan Tembakannya Berbanding Sama 4 Berbanding 4 Dengan On target 1 Berbanding 2 Langsung Aja Kita Menuju Ke babak Kedua Yang mana Tentunya Kita Diuntungkan Dengan So A resumption Of hostilities Their lead Still Interact Tentunya Kita Harus Mempertahankan Peluang Ini Bruna Cukup Tadi Hampir Digagalkan Kembali Lagi Bukan Ke sana Maksudnya Tapi Tidak Tidak Kembali Lagi Sedikit Blunder Untung Saja Langsung Saja Tadi Sparinasir Kembali Mencoba Ke Ardima Langsung Saja Bruno Tidak Lewat Sayang Sekali Tadi Kembali Lagi Padil Sausu Berbahaya Jangan Terlalu Lama Padil Sausu Oke Mark Disini Berbahaya Masih Oh Oke Ambil Oke Oh Disini Kembali Presi butuhan Langsung Ke Bruno Centenheide Bruno Centenheide Disini Melewati Beberapa Orang Oke Disini Bruno Centenheide Kembali Kembali Umpan Tarik Bruno Centenheide Mencarakan Disana Disana Ada Mangzukik Aduh Ya Goal 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 Dan Akhirnya Cuy Mark Klogesa Mencatatkan Namanya Di Papan Sukore Mas Tentunya Tadi Ada Tendangan Dari Mandzukik Namun Di Blok Dan Tentunya Ada Bola Liar Dan Tentunya Disana Sangat Free Mark Mark Tentunya Tentunya Sangat Tentunya Kali Mark Klogesa Menerima Bola Tadi Tadi Ada Yang Namanya Ini Kese sedikit guys ya bahwa di pertandingan bisa kalian cuy performa dari Bali ini tidak terlalu keluar gitu guys ya malah dibandingkan persi gediri kemarin cuy wah persi gediri lah guys cuman ya kita nggak tahu guys ya ini masih belum selesai cuy siapa tahu mereka ngepur guys ya oke sama Juprianto Supriyadi lagi Pari Nasir maksudnya oke kembali lagi Emrasid disini langsung ke Adi Maulana mencoba ke Marklo kembali oke langsung saja ke Bruno Centenheide kembali Bruno Centenheide oke disini guys ya Eki Taufik oke berbahaya sekali disini kembali lagi guys ya Bruno Centenheide dan syuting saja kan gol 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 apa yang terjadi guys wow guys ya Bruno Centenheide lagi cuy gol kedua yang diciptakan di kali ini wah gue nggak nyangka sih bisa gol tadi guys ya wow 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 tapi guys inilah yang terjadi guys ya wow nampaknya baru kali ini gue itu pesta gol cuy waduh ini dia guys ya ini dia oke ini aduh cuy keselak lagi guys ya kebiasaan guys ini dia kembali lagi saya oke kita lihat disini langsung aja syuting gol guys ya wow mantap sekali cuy ya kembali lagi disini masih 59 masih banyak waktu guys ya untuk memperolehkan gol demi gol jadi jadi total ada 6 gol sekarang guys ya dan ya sekarang ada Mazzucchi ya Mazzucchi kosong disana Mazzucchi aduh terlalu deras tadi guys ya bola dari Mazzucchi sehingga dijegial saja cuy dan ya kembali lagi disini oke tadi hampir saja Bruno Centenheide oke Padil Sausu disini kembali lagi Lerby Lerby Padil Sausu kembali oke kembali ke belakang bermain panic mereka cuy kembali lagi dan ya oh dan tidak offside ternyata sudah tidak offside guys gua kira gak offside cuy berbaik sekali kalau gak offside guys ya ini ya disini Separi Nasir umpan panic saja Mrasid kembalikan lagi ke belakang Alan kembali lagi guys ya Victor Rimanevo bermain santai kita cuy oke Ardhimaulana kembalikan lagi ke belakang ok Bayu Vikri disini langsung saja ke Bruno Centenheide kembalikan lagi ke tengah Ardhimaulana disini oh langsung saja guys ya hampir direbut oh berbaik sekali Victor Rimanevo kembali Ahmad Juprianto Langsung saja ke Spartan Asir lagi guys ya Oke Ahmad Juprianto kembali Oh berbahaya sekali Daniel Bagus Presi butuhan disini Oke Marklok Bagus banget Oke Marklok mencarakan disini Ardy Malwana Ardy Malwana Langsung saja ke Bruno Centenady Kembali Aduh Oke langsung saja Aduh terjadi yang namanya Fall guys Oke Langsung saja guys ya kita Nendang cuy Aduh jauh banget guys Jauh banget cuy Jauh kemana arahnya guys Waduh guys Oke Kembali lagi Ya Menit sudah masuk ke 70 Kembali lagi cuy disini Ardy Malwana Coba berulur udara Bagus Mantap sekali Kembali Bruno Centenady Ah Kembali lagi Ah disini Ada Eberbesa Oke Sudah lama tidak melihat Eberbesa Tadi belum dimasukkan kan Di bawah pertama guys Oke Berbiasa kemana dia Oke Oh berbaik sekali Berbaik sekali Oh Untuk Victor Ibu Nevo Tadi menyelamatkan Ya disini kita akan Pergantikan dulu cuy Oke Separi Nasir disini Cukup melalahan Kita akan gantikan dengan Ardy Drus Kemudian Sini Oke siapa guys ya Dan ya bagus Itu aja Satu aja guys Nah disini Ardy Drus Menggantikan Separi Nasir cuy Oke Ini dia Oke Separi Nasir Nah ini dia cuy Michael Ora Mengambil tenangan pojok Oke Disana ada Lerby Berbahaya Oke Mark Locke Langsung saja Kemana dia akan Oke Di situ guys ya Bagus banget Bagus banget Pergerakan dari Teja Paku Alam cuy Langsung save tadi guys ya Yang dilakukannya Langsung saja disini Bruno Chanteney Kembali Oke bagus Disini kita menang mulu guys ya Dula udara cuy Adil Oana Em Rashid Langsung saja Mark Locke Mencoba ke Presbut Tuan disini Gagal Oke masih ada Masih ada Em Rashid disini Oke sabar 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 Mark Locke Aduh Terlalu tadi guys ya Mark Locke Tidak bisa mengambil bola cuy Kembali lagi disini Ikade Agung Eki Taufik Eki Taufik Ikade Agung Masih Ikade Agung Masih Ikade Agung Masih Imade Andika Presbut Tuan Sekarang Mencoba untuk Mengejar tadi guys ya Dan ya Oke Ternyata tidak terambil cuy Balik lagi Ardi Maulana disini Membayang-bayang Ahmad Agung Masih Ahmad Agung Mencoba ke Eki Taufik kembali Oh bagus banget Pergerakan dari Bayu Fikri Oke Bayu Fikri Gas gun Gas gun Gas gun Gas gun Kosong dia disana guys Langsung empat hari kembali Disana tidak Mancukik Dan goal 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 Ya ampun guys Empat kosong Empat kosong Empat kosong Ini merupakan Goal kelimanya guys ya Wow Mantep sekali guys Empat kosong Kita bantai Habis-habisan cuy Ini dia Oh cantik banget guys Ini dia guys ya Ini dia Cantik banget sih Oh Kayak main futsal ini guys Serius Kayak main futsal guys ya Bener-bener cuy Ini dia Kita lihat kembali Ya Sangat-sangat cantik Jebret Oke itu Strategi futsal lagi Kayak disini ya Ahmad Agung dikeluarkan cuy Digantikan oleh Gawin Atau siapa tadi guys ya Nah disini kembali lagi Reski Pelu Eberbesa disini Eberbesa disini Kita tidak melihat Pasu epit Tidak dimasukkan cuy Padil Sausu sekarang Padil Sausu Padil Sausu Oke Masih saja Julio Cesar Oh Ardy Maulana Bruno Centeneide Bruno Centeneide Kembali Bruno Centeneide Oh bagus banget guys ya Pergerakan dari Bruno Centeneide Apakah Bruno Centeneide Bisa hat-trick disini Apakah Aduh Belum bisa guys Ternyata guys ya Kalau bisa hat-trick Mantep sih guys Oke kembali lagi disini Eki Taufik Masih guys ya Oh menit-menit terakhir cuy 88 Masih ada peluang cuy Oke disini tentunya Ikade Agung Gawin Kuan Gawin Kuan guys ya Gawin lagi Gawin Kuan cuy Balik lagi disini Masih Gawin Masih Gawin Kembalikan ke belakang Mencoba untuk langsung Men-taking tadi guys ya Oh nol Tidak ada pertambahan waktu Sekian aja tuy Lagi Michael Ora Michael Ora Ini adalah peluang terakhir Bagi Balimantin Untuk mendapatkan goal tuy Tidaknya Tapi nampaknya Tidak bisa guys ya Oke Dan Oh hampir saja guys Ambil dan ya Pertandingan selesai guys Dan akhirnya kita menang Selama pertandingan guys Ini merupakan pertandingan Yang tidak terduga Yang mana tentunya Kita bisa Membantai Balimantin Dengan 4-0 Wow Benar-benar tidak terduga sih guys ya Dan ya Ini dia Kita kembali melihat Beberapa tayangan Atau highlight Di babak pertama ini guys ya Yang mana tentunya Ini ada Ini tadi cuy Oke Pergerakan dari press Butuan Ya ampun Gagal guys ya Kita langsung aja cuy Menuju ke Bruno Centenheide Dimana ini adalah goal Yang sangat bagus Ini dia Cantik sekali Jeblet Oke Tertipu tadi guys ya Cukup tertipu tadi Tidak menyangka juga Dan ini dia Kita akan langsung aja cuy Ini adalah goal dari Mark Lock Tentunya Memanfaatkan bola Liar Atau bola ribuan Tadi guys ya Ini dia Tadinya Manzukit itu Manzukit tapi gagal Disitu ada Mark Lock Bagus banget Ini dia Mark Lock Jeblet Ini guys ya Kita akan lihat kembali cuy Goal yang tercipta Oke Iya kembali guys ya Bagus banget tadi guys ya Bruno Centenheide disini On fire Oke ini dia Dan Mark Lock Jeblet Ya Langsung aja disini Oh goal kembali Dari Bruno Centenheide guys ya Bagus banget tadi cuy Tadi tidak Berlama-lama guys ya Langsung mengambil keputusan Untuk shooting Dan Kaki kiri tadi guys ya Bruno Centenheide cuy Ini dia Oke Mantap sekali guys Langsung aja guys ya Kita menuju ke statistik guys ya Nah ini dia cuy Statistik Dimana Posisinya Kita yang menguasai 52 Berbanding 48% Dengan tembakan Sebenernya banyak juga cuy Balu United ini Cuman gak ada yang on target 7 Berbanding 9 Dengan on target 1 Berbanding 6 Langsung aja kita masuk ke Menu Master League Cuman sayang sekali Kita bermain di tandang guys ya Jadi tidak dapat Yang namanya Apa sih Dana cuy Ya dan ini dia cuy Ada Presipura yang kalah Atas Madura Dan tentunya disini Baruto Ditahan imbang Presi Kabo Presi Temenang atas Borneo Presela menang atas Presi Raja Dan Presi Bayang Kalah atas Presi Makassar Dan Arema Kembali menang atas Presi Bayangkara Kemudian Presi Sleman Menang atas Presi Jakarta 21 Presi Bandung Menang 4-0 Menang telak Kemudian Presi Marang Menang Eh Seri dengan Presi Kediri Jadi ya Langsung aja cuy Bagus banget Ya sayang sekali Tidak dapur Karena kita bermain Tandang Ya kita akan Lihat kelas main cuy Mantep sekali 4 gol Kita guys Wow Dan ini dia cuy It's 3 strike win For Presi Bandung Ya guys Yang mana tentunya Kita sudah win streak 3 cuy Wow Apakah kita bisa win streak Sampai akhir cuy Dan ya Akhirnya kita itu Bisa naik ke papan atas Sebesar Walaupun cuma 1 Cuman Ya Di terakhir Masuk papan atas Yaitu di posisi ke 6 Dengan poin 24 Tentunya kita naik 2 tingkat Kita tadi Di 8 cuy Dan Bayu United Mana cuy Bayu United Turun 2 tingkat Ke 11 Jadi Menurut di papan atas 6 12 18 Sudah benar Kita sudah naik ke papan atas Lumayan guys ya Walaupun masih di posisi ke 6 Dan ya Tentunya Sampai jumpa dulu guys ya Kita akan kembali lagi Di next video Melawan Madura United guys Jadi Jika kalian suka Jangan lupa di like Comment Dan subscribe Sini video Bye Bye